Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ku semuanya sahabat sahabat petani dimanapun teman-teman ku berada senang sekali ya rasanya kita dapat berjumpa lagi oke teman-teman semuanya seperti biasa saya berada di tanaman cabai rawit hijau lokal ya ini tanaman cabainya dan ini buahnya ya hasilnya ini seperti ini oke teman-teman dalam video kesempatan kali ini saya akan mereview ya pupuk apa yang saya gunakan agar tanaman ini berbuah lebat seperti ini dan hijau seperti ini ya teman-teman ini buahnya ini lebat hijau ini kita lihat kesana oke teman-teman buat teman-teman yang penasaran simak terus video ini jangan di skip ya biar tidak gagal paham juga buat teman-teman yang baru hadir di channel saya ini silahkan tekan tombol subscribe nya aktifkan loncengnya like video ini agar tidak ketinggalan ketika saya upload video baru oke kita langsung ke video nya teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya ini kalau kita lihat sekilas tidak nampak buahnya ya teman-teman ya tapi kalau kita lihat dari dekat ini ini terlihat buahnya ini nah disini teman-teman semuanya disini saya melakukan pemupukan ini sederhana saja ya teman-teman ini ya ini saya lakukan pemupukan menggunakan orea ya teman-teman ini terus terang saja saya menggunakan bubuk orea ini video sebelumnya sudah saya buat ya tentang pemupukannya waktu pemupukannya dosisnya itu saya cuma kira-kira saja cuma saya tabur di bawahnya saja sini tabur ke sana ya secukupnya jangan berbanyak-banyak tapi ya teman-teman ini nah maksud dan tujuannya apa kalau cabai rawit di jauh lokal ini kenapa dia lebih bagus kalau kita pupuk orea daripada pupuk poska atau pupuk mutiara ya teman-teman disini maksud dan tujuannya agar bucuknya itu keluar daunnya lagi seperti ini karena cabai rawit di jauh lokal ini dia dipetik hijau tidak dipertahankan sampai merah nah kalau bisa kita tumbuhkan bucuknya ini agar dia keluar bunga lagi seperti ini nah jadi patokannya yang penting kalau batangnya ini masih mau keluar pocuknya pasti dia akan keluar bunga dan buahnya makanya disini untuk cabai rawit di jauh lokal ini lebih ngejar larinya ke daun ya ke pocuknya ya teman-teman daripada ke buahnya jadi seperti itu ini yang saya alami yang saya lakukan untuk melakukan penyuburannya agar buahnya lebat nah ini kita lihat disini dan ini tanaman cabai rawit yang videonya juga saya sudah buat ya ini ya tentang pemangkasannya ini ini hasil saya pangkas ya ini seperti ini hasilnya sekarang ini kita lihat disini daunnya hijau-hijau subur-subur ya ini ya ini kalau kameranya bagus dia pasti akan terlihat hijau betul ini karena kamera kamera hp-nya jelek jadi ya agak buras wajah saya aja kalau terlihat di kamera ini jadi jelek padahal kalau kameranya bagus ganteng betul sayangnya ini hasilnya seperti ini tanaman cabai rawit ini saya pupuk menggunakan oreo ya saya tidak menggunakan pupuk posca lagi atau mutiara dan dari atas ini saya semprot menggunakan pupuk NPK cair mutiara yang saya buat ya teman-teman itu ini dengan aplikasi penyemprotannya ini kalau untuk pupuk daunnya itu saya hanya 10 hari sekali untuk melakukan penganian naburan pupuk oreanya ini saya cuma melakukan 10 hari sekali juga teman-teman ini dan hasilnya seperti ini ya itu untuk lebih bagusnya lagi sebenarnya kalau pupuk oreo itu janganlah secara langsung ya teman-teman kalau bisa itu direndam dulu kurang lebihnya 2 atau 3 hari agar jet kimianya itu agak berkurang tidak terlalu panas ya teman-teman ini kita lihat disini hasilnya ini menggunakan oreo ya teman-teman ini ini mungkin sebagian besar banyak yang takut yang namanya menggunakan pupuk oreo katanya yang gini yang gitu yang gini yang gitu tapi ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ini saya tidak memperdulikan orang lain katanya kalau menggunakan pupuk oreo itu seperti ini hasilnya akan mengakibatkan tanaman kita itu mudah terserang penyakit ya jadi begini kalau pupuk itu ya mau pupuk apapun itu kalau kita melakukan pemupukannya terlalu lebih dosisnya itu ya jelas banyak menimbulkan penyakit mau pupuk daun juga kalau kita lakukan penyemprotan pupuk daunnya itu terlalu berlebihan ya akhirnya mengakibatkan rontok seperti di tanaman saya yang sebelahnya jadi seperti itu sebelah sini sebelah situ ya teman-teman itu ada tanaman saya di videonya juga kemarin sudah saya buat karena ambisi harga mahal karena ambisi harga mahal saya pupuk menggunakan pupuk daun terlalu berlebihan 2 hari sekali ya akhirnya malah rontok semua dan ini ini yang saya lakukan pemupukan dengan oreo secara 10 hari sekali juga penyemprotan menggunakan NPK mutiara 10 hari sekali malah hasilnya seperti ini dia teman-teman ini hasilnya malah bagus jadi ini adalah hasil uji coba uji coba saya ya teman-teman ya tanaman saya ini banyak yang rusak ya akibat saya lakukan uji coba teman-teman itu saya selalu melakukan uji coba uji coba bagaimana caranya supaya tanaman ini bagus gitu ya tapi kadang-kadang ya uji coba saya itu selalu banyak yang gagal ya tapi kalau yang gagal tidak saya lakukan tidak saya buat pidinya seperti ini kalau yang berhasil ini saya lakukan seperti ini jadi seperti itu teman-teman ya buat teman-teman yang mau mencoba silahkan dicoba jangan terlalu banyak dosisnya untuk penggunaan oreanya ya dosisnya bisa dikira-kira saja ditabur di bawahnya ini nah kalau kita seumpamanya mau kita kocorkan itu cukup setengah gelas saja ya dalam 15 liter air ya oreanya teman-teman itu dilakukan pengocorannya pagi hari itu ya pagi hari dengan aplikasinya itu 10 hari sekali intervalnya oke teman-teman ini adalah keadaan tanaman cabai rawit saya oke teman-teman sekian dan terima kasih semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kesemuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh